PEMBICARA 1 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 Ngobrol banyak Nanti bilang sama suamimu Caranya seperti ini Cocok gitu Kalau perlu nanti gelas-gelas ini Juga dibuat lahan pertanian Lahan pertanian Baik pemirsa jumpa lagi dengan kami Dalam acara kesayangan Anda Yang sangat spektakuler Ini proses profil orang sukses Dan seperti biasa kami sudah Undang dan hadirkan Inspirator-inspirator Yang tidak kalah Luar biasa dari episode-episode Sebelumnya Mereka adalah pejuang-pejuang Pertanian milenial Dari Desa Trogowiro Kecamatan Bansari Siapakah dia? Inilah Mas John dan Mbak Nidar Monggo silahkan Monggo silahkan Monggo silahkan Kita bersama profil orang sukses Proses Proses Kita bersama profil orang sukses Ya baik Terima kasih Mas John dan Mbak Nidar Sudah bergabung dengan kami Dalam acara Proses di Temanggung TV Luar biasa Bagaimana kabarnya? Baik Pak Ya oke luar biasa Katanya petani yang datang Ya ini mereka petani Masa petani bersih-bersih Oh petani kan tidak harus Kayak pengusaha gitu Petani kan tidak harus kusut Tidak harus kusut Beliau Mas Muhammad John Gunardia Masih saudaranya petinju itu Chris John Dulu waktu belum mengenal pertanian milenial namanya Jono Sudah modern apa? Jadi Jon Nama nanti Sonnya Jono Kakaknya itu namanya Tumari Kemudian mengenal pertanian milenialnya Dari Tumuru Dan Mbak Kusnidar Salis Beliau adalah petugas penyuluh lapangan PPL pertanian dari Kejamatan Bansari Yang selama ini mengkawal dan mendampingi usahanya Mendampingi itu memang istrinya atau? Oh bukan Motivator Motivator Yang mensupport ya Baik terima kasih sudah bersama dengan kami Bisa diceritakan kenapa tertarik dengan hidroponik Ini kan menarik ya sekarang Hidroponiknya itu apa dulu itu loh bos Kalau HP itu kan poliponik Boleh-boleh Ini Sekilas mau menceritakan tentang hidroponik Tepatnya ini Tomat hidroponik Hidroponik itu adalah Pola tanam atau bercoyok tanam Tanpa menggunakan tanah Namanya saja hidro Hidro itu air ya Ya betul Pakai tanah terus pakai apa itu Bentar kita Dengarkan dulu ya Sering gak sabar Saya inginnya itu instan Karena tidak pakai tanah Ya kan Ini maka media-media yang digunakan itu jelas tidak pakai tanah juga kan Kita mengandangkan harus di greenhouse Greenhouse ya Greenhouse itu rumah kaca Oh rumah kaca Aquarium Itu rumah ikan Rumah kaca Yang disitu itu besar Dimana tanaman itu akan berkembang dengan baik Di dalamnya Di dalamnya Berarti itu dimasukkan dalam rumah kaca itu Ya betul Kalau kita dengan hidroponik tidak menggunakan rumah kaca Itu akan bersihku untuk terkena hama penyakit Bisa diserang corona Ada corona, ada corona, ada corona, macam ini Nanti likopit juga masuk ke situ Ya betul Di rumah kaca ini kita akan ditanami dengan sayuran hidroponik Itu ada sayuran juga terutama kita yang kembangan tomat 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 itu salah satu buah Yang depannya pakai N Selain nangka dan nanas Kok pakai N Jelas namanya sesat tomat kok N Nangka Nangka Nanas Nanas Nomat Tomat Nonong Nugu Neleneng Nanti sampai Nini Nono Nono Gitu Lanjut Dengan kita bertanit Bertanam Bercosok tanam Dengan hidroponik Sekolah hidroponik Kita pakai rumah kaca Itu efisiensi Ya kan Untuk hasil Kemulusan buah Itu akan kita dapatkan Tercapai Tercapai Karena itu akan mempengaruhi pasar Tapi yang penting di hidroponik itu adalah hasil Nanti hasil tanaman itu bisa maksimal Dan efisiensi tempat Lebih Ngirit tempat Lebih Ngirit tempat Ini yang paling penting Itu kalau untuk yang ngirit-ngirit Saya Setuju Saya setuju sekali Dan sekarang ada pesan-pesan yang mau lewat Makin penasaran Bagaimana Mas John ini Memulai pertaniannya dengan hidroponik Tetapi Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam acara Proses Profil Orang Sukses Terima kasih telah menonton Oke baik pemirsa Terima kasih Masih setia Bersama kami dalam acara Proses Dan Kembali ke para inspirator yang luar biasa Mas John dan Mbak Nidar Bisa dilanjutkan Mas John Ada beberapa keuntungan ya Dari efisiensi Kemudian Hasilnya Bisa maksimal Lahannya Tidak harus Luas Dan bisa di pekarangan Atau dekat rumah Bisa Terus Tadi itu Karena Tidak pakai tanah Jadi pakai media Untuk Menanamnya Untuk menanamnya pakai apa Ini kita sebut Ala MJG Agrofarm Karena ini masih Masih jarang digunakan Karena kebanyakan di hidropon itu pakai media toko Media apa Pabrikan Pabrikan Kita pakai media pertanian juga Itu kita pakai media Dari Arang sekam Itu dari kulit padi Kita bakar Kita pakai Ramah lingkungan Ramah lingkungan Kulit padi itu kan Apa namanya bos Apa itu Katul Rembut Rembut Bahasa Johnnya rembut Pakai bahasanya ya Bahasa manusia saja Terus kita pakai campuran lagi bubuk organik padat Nah ini kan banyak ini di daerah kita itu kan Hewan-hewan dari sabi, kambing Nah ini kita pakai untuk media Oh gitu Kita pakai untuk media Dicampur dengan campuran satu dua Sebagai media tanamnya Terus Tempatnya? Tempatnya kita pakai polybag Oh polybag Polybag ya Polybag itu yang warna hitam-hitam Ya ada hitam, ada putih itu Ya 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 Nah itu baru kita vertifikasinya Pakai pipa-pipa Untuk pengairan di Jadi pipanya untuk Mengalirkan Mengalirkan airnya Ya 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 Sekaligus pemupukannya Ya 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 Jadi pipa itu kita gunakan untuk tiap hari Untuk pengairan air pagi dan sore Juga untuk nutrisi yang kita kasih selama seminggu sekali Menariknya Mas John itu kalau bertanam itu Cara mengalirkan airnya itu pakai pipa Tapi kalau sama istri pakai pipi Kalau kita bertanam secara hidroponik itu nggak harus kotor Makanya cakep dan tidak ya Makanya tadi Tetap ganteng Iya Iya Kita bersih Nggak apa kita pakai-pakai seperti ini Kita kerja Nggak apa Karena tempatnya bersih Itu loh Kita nggak harus berkotor-kotoran Pakai jasidasi Gitu nggak apa-apa ya Ya Tahunnya saya itu namanya hidropon itu loh bos Hidropon Ya tau Kan nanamnya itu di pralon-pralon itu ada loh Ada ya 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 Sistem hidropon itu banyak macamnya Ada yang pakai pipa peralon ada Ada pakai bak-bak ada Itu tergantung tanaman apa sih yang mau ditanam Kalau jenis-jenis yang seperti cabai, tomat Kita pakai Polybag ya Dengan media tanam Perhatikan itu Ya makanya saya itu Jadi nanti kalau pulang Mau ngasih tahu suami itu kamu jelas Iya Nanti Kelas-kelas juga saya Seperti kami Nanti ditanya Gimana Jelas Belas Gong Blong Mudeng Mubeng Ya Sudah ya Bawa aneh Oke mungkin Mbak Nidar ya Mbak Nidar bisa menambahkan gitu Keistimewaannya Keistimewaannya Ini dari dinas barangkali secara konsep Beliau lebih Lebih Anu ya Menguasai ya Lebih menguasai Oh nggak silahkan Ya Keumulan kalau pakai kita Greenhouse gitu ya Salah satunya adalah penekanan Penyakit Kalau di luaran itu kan Sumber penyakit sangat banyak sekali Oh Makanya kalau kita pakai Greenhouse Itu setidaknya Tertutup ya Iya Apa ya Untuk keterpaparan sumber penyakit itu Bisa diminimalisir Makanya Buahnya jadi banyak Oh Kalau di kesehatan Steril Iya Kalau tanam Di tanah lapang itu banyak Bulan Banyak itu Weren Walang sakit Itu Jadi semuanya nempel di situ Itu Kalau tertutup kan penyakit Mau masuk kan harus permisi ya Mungkin langsung masuk Iya Kalau sekarang harus Ada surat keterangan sehat Bebas repi dan sebagainya Harus pakai masker Iya Oke Itu Salah satu Kelebihan-kelebihan kita Menggunakan teknologi pertandian Serangga Nyamu aja nggak bisa masuk Hmm Gitu Tapi modalnya banyak itu pak Ya Itu memang sedikit masalah Nah Tapi sebenarnya tidak jadi masalah Ya kalau hasilnya banyak Modal kan bisa ditutup Itu daripada Modal sedikit Hasilnya Tidak nutup Itu Ya modal matul Iya Biasanya modalnya banyak Tapi itu di awal doang Kalau udah ke belakang itu Tinggal ngikutin saja Hmm Nanti Hasilnya akan yang didapat itu Lebih banyak Lebih banyak Jadi itu tertutup Baru satu kali panenan saja Sudah nutup Wah ini Ini yang menarik pemirsa ya Ya Wow menarik sekali itu Kalau biasanya Bahpapak ketanam tomat Bapak ketanam nomat Nomat Itu tanam tomat Bedanya harga itu Antara yang Di dunipunik Dan yang di Konfensional 'tu Bedanya Gimana atau apakah ada Perbedaannya ya Ada Perbedaan harganya Yang membedakan di harga antara tempat hidroponi dengan konfesional itu di hasil tanaman yang mulus, yang tanpa cacat, nah ini pedagang akan menilai lebih tinggi daripada tempat konfesional Kualitasnya lebih baik ya, kualitasnya lebih baik. Mungkin dari warna lebih menarik, ukuran mungkin lebih besar, rasa juga. Mungkin ukurannya juga standar, kalau ada yang gede ada yang kecil, karena padahal. Merata ya, kalau pakai hidroponik berarti hasilnya merata, ukurannya sama semua gitu. Sama-sama kita jual ke pantoh, kita nggak usah ngomong supermarket ya, kita ngomong pasar konfesional aja, itu harganya pasti beda. Karena hasilnya itu sangat boleh dibilang sempurna, ini kan menarik konsumen, konsumen berani beli lebih mahal daripada tempat konfesional. Berarti bedanya lebih mahal. Mbak Nidar, kalau misalnya dibandingkan ya, kita compare gitu, dengan hasil yang sama, itu kalau misalnya pakai hidroponik itu membutuhkan area berapa luas, kemudian kalau di konfesional berapa? Kalau misalnya di lahan yang terbuka itu kan di Indonesia itu rata-rata produksi tempat itu sekitar 15 ton per hektare. 15-16 ton per hektare. Nah itu kalau di hidroponik bisa hampir meningkat lebih antara 25-30 ton. Oke, berarti dua kali lipat ya, dua kali lipat ya. Jadi kalau misalnya mau hasil 15 ton itu? Itu di area luar. Iya, area luar. Berarti kita separohnya. Iya. Berarti gini, ini menariknya di hidroponik ya. Kebanyakan kalau kita tanam konfesional, sekarang ini karena banyaknya penyakit ya. Itu bisa dapat 2-3 kilo per pohon udah bagus. 2-3 kilo udah bagus. Kalau secara konfesional. Kalau konfesional. Satu pohonnya. Satu pohonnya. Tapi dengan sistem ini, ini bisa 8-10 kilo. Oke. Satu pohonnya? Iya. Dan umurnya lebih panjang. Oh iya iya iya. Ini luarnya. Iya 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 iya. Ya karena pengairannya yang teratur. Cuman permasalahannya kalau umurnya lebih panjang kan pesta ulang tahunnya jadi banyak. Iya. Perlu dirayakan. Tadi boros niup lilinnya itu. Iya. Besok tidak hanya kita itu jalan-jalan. Tidak hanya pektik ini. Besok bagi-bagi sebagu. Oke. Boleh, boleh, boleh. Terus ada keuntungan lagi nih. Ada keuntungan lagi. Kalau kita tanam dalam taruh 1000 meter persegi lah gitu. Itu kalau kita tanam secara konfesional paling 2000 tanaman ya. Di sini bisa tanam lima ribu. Lima lebih. Satu. Sama-sama satu. Dua kali lipat lebih ya. Iya. Lima kali lipat itu. Iya. Hampir tiga. Apa dua kali lipat lebih lah. Ini keuntungannya di situ. Kenapa? Apa jaraknya, jarak tanamnya jadi lebih dekat gitu atau gimana? Jadi karena kita teknologi ya. Iya. Kita berani tanam lebih rapat. Caranya lebih rapat. Karena tidak kena hujan dan matahari langsung. Tapi kalau protokol kesehatan gak baik ini. Tidak jajah cara ini. Tidak jajah cara ini. Tidak jajah cara ini. Ini tetap lalu ini. Bertentang. Bertentang. Dengan ajuran pemerintah ini ya. Oke. Dari dinas itu selama ini apa yang sudah disupport untuk Mas John? Apakah ada jujuran dana, atau barangkali pembibitan, atau malah mungkin di marketingnya. Jadi pemasarannya sudah nanti lewat dinas, dinas didistribusikan ke mana. Kalau tugasnya dari penyuluh itu kan satu adalah fasilitator, dua adalah motivator, terus yang ketiga itu adalah konsultan. Jadi kalau misalnya ternyata kok disitu mbak, disini ada penyakit yang terserang. Nah itu biasanya mereka bertanya, ya berdiskusi lah bukan bertanya, tapi kan berdiskusi baiknya bagaimana. Tadi ada fasilitator, ada pemotifator. Itu yang untuk diskusi ada kumpresor. Alhamdulillah kita punya pendamping lapangan. Sepaktu-faktu. Luar biasa. Sampai malam-malam. Ya 24 jam. Maunya. Pernah tidak ada pengalaman konkret yang bisa dibagi ketika ada masalah begitu, apa yang sudah dilakukan oleh dinas? Pengalamannya nanti. Pengalamannya nanti kita ambil ya bos ya. Baik pemirsa, makin menarik perbincangan kita bagaimana mereka akan berdiskusi tentang masalah-masalah yang ada dalam mengembangkan hidroponik. Tetapi tetap bersama kami, kita akan kembali setelah cedah pariwara berikutnya. Tetap bersama kami dalam acara Proses Profil Orang Sukses. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke mengingatkan bagi peserta yang ingin bergabung dan mengisi acara Proses bisa menghubungi kami di 081 568 59 780. Kami tunggu atensi Anda. Baik kita kembali ke para inspirator, tadi sudah disampaikan langkah konkret ketika terjadi masalah atau kendala, apa yang sudah dilakukan. Ya silahkan, ya silahkan Pak Nitar. Misalnya kebakaran gitu kan, konkretnya pemadam gitu. Kalau ini di rumah kaca itu. Biasanya kan yang untuk awal itu adalah yang untuk pertumbuhan makanan yang diperlukan, yang dinutrisinya itu. Biasanya untuk pertumbuhan itu kan kita butuh yang istilahnya produk yang alami, itu kan untuk menekan biaya produksi. Jadi di sini perannya dari penyuluh adalah memberikan penyuluhan tentang misalnya harus membuat obat-obatan sendiri atau membuat pupuk sendiri. Itu prosesnya bagaimana. Biar misalnya kalau tadi yang dibicarakan kan ada pupuk kandang. Nah itu penyuluh di sini harusnya memberikan masukan, misalnya harusnya pupuknya itu di fermentasi dahulu atau bagaimana. Nah itu yang langkah konkret yang kita sudah berikan. Atau digoreng dulu ya. Bagaimana gitu. Kotoran apa yang paling baik gitu yang nutrisinya. Biasanya kalau kotoran yang belum di fermentasi itu kan malah menimbulkan penyakit. Nah makanya di sini penyuluh bertugasnya ya memberikan penyuluhan penerangan. Makanya saya kan sering wanti-wanti sama kamu kotoranmu di fermentasi supaya bermanfaat gitu ya. Nah nanti yang memanfaatkan saya nggak usah aja. Ya besok saya fermentasi. Oke. Yang lain mungkin kendala-kendala yang pernah dialami gitu. Kan menurut saya yakin tidak mulus-mulus amat ya pasti ada banyak kendala. Kendala yang pertama tadi. Apakah iklim mempengaruhi kemudian harga pasar gitu. Kadang-kadang kan tidak stabil. Ada naik, ada turun. Fructuatif lah. Kecuali modal lho. Itu modal yang besar. Kalau kendala yang paling utama itu di hidroponik itu kebanyakan air. Air. Karena ini harus selalu kontinual. Ini daerah-daerah pegunungan memang agak ribut juga ya. Kebetulan kalau daerah di saya itu Alhamdulillah ya kan banyak air. Nah sehingga bisa manfaatkan dengan baik. Padahal air mata nggak bisa dimanfaatkan ya. Apalagi air-air yang lain. Kalau kita bicara pasar itu, pasar itu nggak masalah. Karena permintaan tinggi. Oh tinggi. Biasanya sampai mana mendistribusi? Hanya sekitar Temanggung atau malah luar kota? Permintaan-permintaan. Permintaan untuk saat ini kita baru bisa memasok di sekitaran Temanggung saja. Karena jumlahnya belum terlalu banyak. Terlalu banyak. Itu saja sudah kualan ya. Kualan ya. Apalagi data nasional ya. Data nasional itu hampir 1 juta ton. Itu angka luar biasa. Cepat dikalikan 5 ribu aja berapa T itu. Ah nggak mau. Iya ini. Ngesuruh ngitung aja kok nggak dikasih banyak ya pasar. Suatu prospek pasar yang sangat luar biasa. Kalau kita bermain secara pasar konfesional memang fluktuatif. Tapi nggak usah jangan takut. Gitu kan. Karena harga itu akan turun. Waktunya turun ada yang naik ya naik. Selama kita dalam bertanam itu selalu menguntungkan. Karena kita pakai harga rata-rata per tahun. Jadi yang kita pakai rata-ratanya bukan pada saat naik atau turun gitu ya. Tapi disitu ada kuncinya yang bagaimana kita mendapatkan keuntung harus selalu tanam terus. Tidak boleh berhenti. Ini berarti kalau hidroponik tidak mengenal musim ya? Tidak kenal musim. Berarti selalu tanam tanam. Tidak ada jeda ya? Artinya misalnya setelah tanaman itu sudah tidak berbuah tidak produktif. Kemudian ada jeda sebulan dua bulan nggak ya? Oh ada. Ada. Kita ada jeda minimal itu 15 hari. Oh 15 hari. Minimal. Kita sterilisasi. Ya itu maksud saya ada sterilisasi. Kalau untuk tanaman tomat biasanya bertahan berapa lama? Bentar. Sterilisasi menarik itu. Sterilisasi itu gimana gitu ya? Iya. Ini mbak lidar kali ini. Oh iya. Apa ya? Apa masukkan oven gitu? Gimana ya? Kalau enggak sterilisasi itu biar tidak beranak lagi. Itu MOB. MOB. MOB ini. Kalau sterilisasi itu kan. Apa ya? Sebenarnya itu kan memutus lantai dari penyakit. Kalau tadinya kan dia kalau misalnya tumbuhan yang udah besar. Terus kita mau dari awal lagi mau bibit. Nah itu berarti kan bibit penyakit yang dari besar takutnya. Menulang. Nah makanya kalau kita diamkan selama dua minggu itu. 15 hari. Nah itu akan istilahnya tadinya yang ada mahluk hidup yang hidup disitu. Yang jasa-jasa ternik yang kecil enggak kelihatan itu kan. Itu karena tidak ada media dan tidak ada tanaman yang disitu. Tidak ada yang buat hidup. Makanya dia bisa punah. Bisa punahnya. Enggak cukup pakai masker ya. Untuk memutus rantai nih. Gampang enggak disemprot juga. Mirip-mirip seperti ini. Corona ya. Kan kita perlu di lockdown ya. Agar mata rantai penyakit ini enggak menular ke yang lain. Tapi 15 hari itu enggak sayang ya. Karena jadinya tidak produktif. 15 hari. Enggak. Karena kita sistemnya kita dalam bertani jangan sekali tanam jangan. Tapi kita ada pengaturan bulan ini tanam. Dua bulan lagi tanam terus. Agar continue. Oh iya iya. Karena kalau enggak seperti itu kita tidak bisa continue nanti. Kalau begitu. Kalau begitu berarti sebaiknya lahannya tidak hanya satu ya. Lahan boleh satu. Tapi greenhouse nya yang untuk tanamannya itu bisa. Banyak. Oh iya. Jadi kalau misalnya. Mensiasatinya seperti itu ya. Berarti disini pasang akuarium. Pasang akuarium. Pasang akuarium. Seperti itu bos. Caranya. Tahu saya itu satu saja gitu. Kalau tumbuhan tomat biasanya berumur sampai berapa bulan. Nah ini yang sangat menarik ya. Kalau kita konvensional. Iya. Itu mungkin paling umur 5-6 bulan selesai. 5-6 bulan sudah. Sudah mereng gitu ya. Sudah lafat ya. Bahkan kalau sekarang itu kayaknya. Kalau konvensional enggak sampai 6 bulan. 5 bulan udah. Udah. Tapi kalau dengan teknologi dan hidroponik. Itu bisa 10 bulan. Dua kali lipat. Dua kali lipat itu. Karena kualitas tanamannya lebih baik ya. Lebih baik. Tidak kena penyakit. Penyakit dan sebagainya. Oke. Apalagi kalau kita bisa dapatkan bibit yang bagus. Setahun kita tanam. Bisa. Sampai satu tahun. Satu tahun. Oke. Yang kemarin itu sampai 9-10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Oke. Kalau bibitnya. Bibitnya. Apakah. Apa. Impor. Atau. Mendatangkan dari mana. Atau. Membuat pembenihan sendiri. Selama ini. Pembenihan sendiri. Kalau untuk benih. Kita masih beli. Apa. Dari supplier ya. Iya. Supplier ya. Itu. Saya enggak tahu juga ini. Apakah ini bibit asalnya impor. Atau memang dalam negeri. Nah. Tapi yang setahu saya sudah di trial dalam negeri. Iya. Itu enggak tahu. Memang sih ada. Kita berharap. Di Indonesia itu ada bibit. Yang seperti di. Jepang. Cina. Iya. Ini loh. Kita itu masih ketinggalan loh. Dengan-dengan negara-negara maju. Saya lari. Iya. Kalau misalnya ketinggalan ya lari. Saya enggak berhenti. Iya. Percaya enggak ini. Di Indonesia itu. Menghasilkan satu pohon. Lapan kilo aja udah heran. Sudah iya. Di Jepang bisa dua puluh kilo loh. Di Cina dua puluh kilo. Ini perlu belajar dari Jepang. Iya. Kalau kita enggak mulai dari sekarang. Untuk menjadi petani yang maju. Kapan lagi. Kapan lagi. Kalau tidak sekarang. Kapan lagi. Kalau tidak kita. Siapa lagi. Kan begitu. Oke. Oke. Luar biasa. Luar biasa benar ini bos. Selama ini. Marketingnya atau pemasarannya masih manual atau selama ini bisa pakai medsos atau apa gitu barangkali. Supaya pemirsa kalau yang tertarik begitu bisa mengakses. Wah. Mas John ini. Nah. Saya pingin. Nah. Saya pingin. Belajar. Boleh enggak kalau pemirsa mau konsultasi atau mau belajar gitu. Istilahnya. Studi banding. Oke. Ya. Boleh kalau pemirsa mau studi banding ke kita. Bahkan. Bahkan. Itu. Alhamdulillah. Itu banyak teman-teman petani dari luar daerah ya. Dari. Jawa Timur. Jawa Barat. Luar pulau. Itu datang ke saya. Malah jadi wisata ya. Ya. Ini jadi wisata. Horti ya. Ya. Apalagi. Temanggung ini. Ini saudara kita semua petani. Silahkan. Kalau kita. Ya. Ya kan. Kalau tadi menyinggung masalah pasar itu. Kita sudah sempat kerjasama dengan Carrefour. Kita dengan Indofood. Kita dengan. Macem-macem lah. Ya. Nah. Cuman yang menjadi masalah di pertanian ini. Kalau kita tidak hidroponik semua nanti. Itu kontinitas hasil tanaman itu akan putus. Ini masalah. Jadi. Antara produksi dengan pasar tidak imbang ya. Tidak imbang. Jomplang ya. Jomplang. Karena begitu kita tekan kontrak. Kita harus kontinu. Ya. Ya. Setiap hari misalnya. Saya sanggup satu kuintal. Harus. Harus. Harus gitu. Ya. 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 Kita ikuti. Ini jalurnya mas John ini ya. 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 Bermiksa menari sekali, tapi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam acara Proses Profil Orang Sukses. Proses, Proses, kita bersama Profil Orang Sukses. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Proses. Dan kita akan kembali dengan para inspirator, Mas John dan Mbak Nidar. Oke, baik. Pemirsa pada penasaran, kalau misalnya mau konsultasi atau mau tanya-tanya begitu, bisa menghubungi? Mas John atau Mbak Nidar ini? Mas John, di nomor berapa? Nomor 5, RW 3. Kalau ingin konsultasi ke kita, datangkan saja ke Desa Wisata Trogowiro. Desa Wisata Trogowiro. Ternyata ini juga menjadi destinasi wisata Trogowiro. Para wisatawan datang untuk belajar. Kalau nomornya, nomor WA atau HP? Kalau nomor saya, bisa buka saja di Facebook kita, di MGK Agrofarm. Kalau lebih jelasnya, boleh saya kasih nomor langsung? Boleh, boleh. Boleh, biar ada yang tulis-tulis. Siapkan catatan dan... Nomor kontak saya, nomor kontak saya itu 085-786-769-769. 085-5111. Jangan lupa ya. Atau bisa dilihat di sini ya. Jangan lupa, kalau misalnya tertarik dengan green house-nya. Dan pemirsa, kami beri informasi bahwa di samping Desa Trogowiro ini menjadi desa wisata, juga ada tempat wisata yang menarik. Ah, nanti saja itu. Kalau kita sudah kesana gratis. Itu namanya BCL ya, BCL itu penyanyi. BCL kan bunya, bunga, lestari. Lain kalau ini tempat wisata. Apa BCL itu? Banyu Ciblon Lestari. Banyu Ciblon Lestari. Tetapi untuk pemirsa bisa mengetahui lebih banyak tentang BCL, episode selanjutnya. Dilanjut tempat itu ya. Kalau harapan, harapan mulai dari Mas Zon dulu ya, harapan ke depan begitu. Apakah harapan Mas Zon ini, harapannya semua petani temanggung itu beralik ke milenial semua atau bagaimana gitu. Harapan saya untuk petani di Indonesia khususnya temanggung ya, itu sekarang baru berani merubah diri. Kita merubah pula pikirnya yang selama ini berlaku. Satria bocah hitam gitu ya. Karena gini ya, kalau kita gak mau merubah masyarakat kita, kita akan ketinggalan terus. Betul, betul, betul. Kita akan ketinggalan, kita tetap akan menjadi petani yang tidak tahu. Itu yang membuat kita sebagai petani yang mengawali ya, keprihatinan. Ini harus dirubah semua petani pula pikirnya. Itu berawal dari niat. Karena dengan pola-pola yang baik itu tidak harus membutuhkan lahan yang luas. Ini kan, tahu gak di temanggung itu, petani hanya ke milikan lahan yang 0,3 rata-rata. Ini rasanya gak mungkin kalau petani temanggung akan menjadi makmur kalau kita tidak merubah pula pikir menjadi petani modern. Luar biasa. Dan yang jelas kan tidak mungkin kalau sekarang itu kita harus membacak sawah dan sebagainya ya. Sementara lahan-lahan sudah mulai berubah menjadi perumahan. Mungkin ya, jadi tempat industri ya. Terus harapan kita, petani itu kita menjadi petani yang modern ya. Iya kan. Karena modern itu disitu ada efisiensi, ada hasil yang maksimal. Yang tadinya hasil itu dibutuhkan satu hitar cukup dengan 0,2. Nanti ke depan seperti itu. Ya, mungkin besok bisa dibuat hidroponik ada tanaman tembako. Ya, memungkinkan gak ya? Memungkinkan sekali ya, memungkinkan sekali barangkali ya. Sebenarnya semua tanaman itu bisa. 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 Ya, ya. Cuma nilai ekonomisnya. Nah ini. Secara ekonomisnya masuk gak untuk. Oh, harus hitung-hitungan ya Mbak Nidari. Ya, harus analisa usaha. Ya, ada timbangannya. Tetap prinsip ekonomi tetap harus dilakukan ya. Dengan modal sekitar kecilnya bisa mendapatkan laba yang sebanyak-banyak. Ya, betul. Gak kayak saya, saya itu boros gak sini. Tidak ada produksi apa-apa gitu. Karena saya dengan modal yang sekecil-kecilnya menghasilkan laba-laba. Karena Mbak Nidari harapan ke depan baik untuk ini harapan mewakili dinas ya. Ya, kalau dari dinas gini ya Mosnya, sebenarnya banyak usaha yang bisa dilakukan di daerah perdesaan. Ya, potensi dan peluangnya ya. Tidak usah berbondong-bondong ke Jakarta untuk merangkau. Tapi di desa pun kita masih bisa menghasilkan uang dengan dunia pertanyaan. Oke, luar biasa. Mulia sekali. Mulia sekali ya. Nah, pertanyaannya sekarang ini kan yang kesulitan itu memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan Mas John tadi. Apakah masyarakat kita ini sekarang sudah sadar untuk itu gitu. Caranya menyakankan? Dari saya, kita perlu contoh, figur. Setidaknya memang orang yang menginspirasi itu. Seperti sekarang ya. Kalau petani itu kalau tidak ada yang dicontohkan. Biasanya adanya kalau dalam bahasa Jawa, maitu. Kan sudah ada bukti. Nah, kalau sekarang bukti sudah di depan mata. Kita sudah bisa menghitung. Istilahnya cempluk ini bambu terinjak ya. Tahu bambu terinjak? Tahu bambu terinjak? Enggak, ya sakit. Prek. Bambu terinjak itu prek. Ini gini gini. Bambu terinjak prek. Seperti itu. Makanya kita memang perlu profil contoh untuk yang pasti bukti dulu. Tiga janji. Tapi kita bisa melihat dari seseorang itu yang bisa menginspirasi. Kayak tampannya ya. Oh iya iya. Bukan janji, tapi begini. Diri saya. Jangan janji. Mau nyalek. Iya nyalek ya. Kalau nyalek, tolong nanti gambarnya tumat. Partai tumat. Nanti kita coblos tumat. Tumat hidropodik. Ya ini yang menjadi masalah untuk pengembangan itu memang petani itu harus benar disampaikan. Harus ada contoh. Sangat jarang petani itu mau terjun langsung untuk memulai. Ini memang sangat apa. Kalau hanya cerita. Tidak. Nah gitu ya. Ini nanti biar yang pada penasaran langsung menghubungi sama Mas John. Ini waktunya ternyata sudah habis kita bos. Oke baik. Silahkan berdiri. Baik pemirsa waktu jua yang harus memisahkan kita. Tetapi kami yakin bahwa apa yang sudah kami lakukan bermanfaat untuk Anda. Mereka menjadi inspirator-inspirator kita untuk maju. Ya. Bisa berubah dari konvensional menjadi modern dan milenial. Dan Mas John sudah membuktikannya. Dan akhirnya kupat Sambur Santen. Selepat Nyon Pangapunten. Burung Irian, burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat dan sukses. Sampai jumpa. 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih